Terima kasih Itu tadi cerita tentang perempuan hebat dari Takenon Dan kini saatnya saya hendak bercerita tentang seseorang Lahir di Jawa, tapi besar di hutan Kalimantan Dan kemudian sukses di Australia Siapa dia? Iwan Sunito Terima kasih banyak Sudah mau datang, ketemu lagi Ya, silakan Nah, Pak Iwan Saya yakin banyak yang tidak percaya Bahwa Anda ini dulu hidupnya susah Miskin Boleh tahu, orang tua Anda dulu pekerjaannya apa sih? Dulu, Papa itu kan sekolah sampai SMA di Surabaya Tapi lahirnya di Kalimantan, lalu dia balik ke Kalimantan Karena di Surabaya dia berbisnis, tidak berhasil, gagal gitu Atau tidak berkembang gitu, jadi akhirnya pulang ke Kalimantan Kerja dengan pamannya, potong sirap Nah, dari situ dia mulai Sirap itu untuk atap rumah? Untuk atap rumah Nah, dari situlah dia mulai berbisnis Dan saya masih ingat waktu itu Karena dia berbisnis, rumahnya tinggal bersama-sama di rumah panjang di Kalimantan Dan kita rame-rame beberapa keluarga satu tempat di situ Dan susah banget gitu Saya dengar ketika Anda lahir, justru pada kondisi orang tua lagi susah-susahnya ya? Ya, waktu itu Berarti Anda yang bikin susah orang tua ini? Ayah lagi sakit, saya dengar sakit berat lagi Ya, sakit berat Apa yang terjadi waktu itu sih? Apa-apa, waktu itu, waktu dia mulai merintis, dia kena ginjal gitu Dan akhirnya bisnisnya kan stop gitu Nah, waktu itu saya dilahirkan Dan kebetulan menariknya setelah berapa tahun lalu aja gitu saya bertanya Apa arti daripada nama saya, nama Chinese-nya gitu? Artinya adalah, di dalam krisis masih ada kegembiraan Jadi kelahiran Anda adalah kegembiraan bagi keluarga? Yes, walaupun dalam krisis yang susah gitu Jadi itu baru tahu sekarang Nah, kalau boleh tahu sekarang ini pekerjaan Anda apa sih? Saya sekarang adalah founder dan grup CEO dan chairman daripada Crown Group di Sydney Kursan apa ini? Kita membangun high-rise building, apartment, fokus kita di kota Sydney, di Melbourne, di Brisbane Dan di Indonesia kita juga akan membangun proyek dan juga ada juga kita proyek di Los Angeles gitu Nah, perusahaan kita mungkin sekarang membangun mungkin dari mulai zero Sekarang kita punya proyek kira-kira 50 triliun gitu yang kita kerjakan pada saat ini Setelah ini kita akan dengar ya, bagaimana dari keluarga yang sangat sederhana di Pangkalan Bun Kemudian bisa menjadi raja properti di Australia Ikuti terus Ki Kendi SDI di Kalimantan, SMP dan SMA di Surabaya SMA kelas 2, gak naik kelas Tenggitul ini serius? Serius Pak Iwan, saya kan baca buku Anda ini ya Yang saya lihat selalu hal-hal yang jelek-jelek tentang Anda Salah satu diantaranya ini menguakalnya gak ketulungan waktu kecil Termasuk Anda pernah gegar otak ya waktu kecil ya Jadi kenapa kalau Anda bisa gegar otak dulu itu ya? Ceritanya itu kan, dulu kan saya jadikan lahir Surabaya Jadi cowoknya ya seiso gitu Oh seiso, cowok-cowok gitu kan Terus saya kan pangkalan bun selama 12 tahun Ya tiap tahun ya hampir gak naik kelas gitu lah gitu Tiap tahun kalau gak, zaman dulu boleh Bang Endi, kalau guru dikasih hadiah kue gitu Lima jadi enam gitu, ternyata ada mujijat Oh Ya lalu, gak tahu kenapa gitu Minder dan selalu merasa gak bisa gitu Lalu, setelah SD di Kalimantan SMP dan SMA di Surabaya SMA kelas 2 Nah, gak naik kelas Tenggitul ini serius? Serius Nomor satu yang Saya selalu membayangkan Orang yang sukses itu pasti waktu kecil winter sekali Anda? Pinter yang paling dari bawah Selama SD, SMP, SMA itu penuh dengan kenindengan gitu Penuh dengan kegagalan Kalau misalnya kan seringkali kalau orang gak pinter satu tahun itu kan karena Seringkali karena lingkungan gitu Kalau 2-3 tahun karena males Anda termasuk yang mana? Saya terus-terusan bodoh gitu Orang Jawa ngomongnya goblok Tapi sebelum kita lanjutkan Tentu Anda penasaran Bisnis apa yang dilakukan dan bagaimana cerita tentang Pak Iwan Sunito Mari kita lihat libutan berikut ini Takut mulai yang kecil It starts small And that small thing slowly grew into bigger things I think the statement that I like to say to young people is Don't wait, but do it now Because you don't have to be great to start But you have to start to be great Kesuksesan bukan suatu tujuan Tetapi sebuah perjalanan Kutipan tersebut dilontarkan oleh Iwan Sunito Yang tak lain adalah seorang raksasa properti di Australia Iwan Sunito sendiri merupakan founder dan CEO dari Crown Group Sebuah perusahaan properti besar yang berada di Australia Dalam berbisnis, Iwan tidak hanya sekedar membangun Namun seperti membuat maha karya Dan itu dibuktikan Iwan pada tahun 2015 Iwan Sunito meraih penghargaan bergensi Urban Tax Force Australia Property Person Karena dianggap telah banyak berkontribusi Untuk kemajuan industri properti di Australia Pria yang merupakan jebolan University of New South Wales jurusan Arsitektur ini Ternyata lahir di Surabaya dan pernah tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah Iwan Sunito sendiri berasal dari keluarga sederhana Masa kecilnya terbilang jauh dari apa yang kita lihat saat ini Bahkan saat duduk di bangku kelas SMA Iwan pernah tidak naik kelas Membangun bisnis besar Membangun kepercayaan orang-orang Karena kayak piramid You build one trust that leads into 5 into 25 into 30 Big trust comes from small trust Bagi Iwan, sukses yang ia raih saat ini Tidak semudah membalikkan telapak tangan Namun ada pengorbanan serta kerja keras Yang mengarungi perjalanan hidup dan karirnya Jadi memang ada masa-masa sulit dalam hidup Anda ya ketika kecil dulu Tapi Anda di dalam buku mengatakan bahwa Anda belajar banyak nilai-nilai dari orang tua Terutama ayah Boleh tahu nilai-nilai apa yang Anda pelajari dari ayah? Dari ayah belajar untuk tabah ya Karena 5 tahun pertama sudah mau give up itu Pak Saya sudah mau mundur gitu Bapak bilang sudah bagus gitu Sabar gitu Karena segalanya itu memakan waktu Kalau dari mama Mama selalu tiap tahun berkata bahwa tahun depan bisa lebih baik lagi Padahal tiap tahun hampir tidak naik kelas Tapi saya lihat kehidupan Anda kan nyaris tidak terlalu banyak perubahan ya Karena tidak naik, tidak naik, tidak naik gitu ya Tapi sampai satu titik Anda mengalami kecelakaan fatal ya di Bali Dan itu adalah titik perubahan hidup Anda Boleh cerita apa yang terjadi waktu itu? Ya yang terjadi itu setelah tidak naik kelas saya bilang sama mama Mama saya mau ke Bali Dan orang tua pikir baru tidak naik kelas kok mau pelajaran di Bali Memang Memang tidak keterlaluan gitu Lalu saya bilang terakhir kali saja Mama bilang Downside gitu Jangan ngomong kalau ini terakhir kali gitu Ternyata hampir terakhir untuk saya Kenapa itu? Anak sepeda motor ya namanya anak muda ya Ke jalan Cepat-cepat segala Lalu mau coba nyalip satu mobil Gak sempat Di depan ada tanker truck kan Terus? Tabrak mobil tanki itu Dan saya tabrakkan saya itu koma lima hari Disini saya ada merasa bahwa kok saya gak cacat, gak mati atau tidak mungkin gila gitu ya Pasti ada tujuan yang besar dalam hidup kita ini Jadi pasti merasa bahwa Tuhan pasti menyelamatkan saya atau membiarkan saya masih tetap hidup dengan tujuan yang lebih daripada yang saya pikirkan Karena sebelum-sebelum ini kan saya merasa kok saya bodoh Bodoh, goblok Gak nganteng Padahal istri saya sekarang bilang nganteng banget gitu kan Istri ada disini gak? Ada disitu Boleh istri berdiri Baik, sampai disini dulu Karena kami semua ingin tahu bagaimana ceritanya sampai Anda sampai di Australia Dan kemudian sekarang menjadi raja properti di sana Ikuti terus Kick Andy Satu kerjaan ini satu kerjaan Kerjaan dapur orang Gambarin pagar orang Terus usia berapa itu ya? 23an gitu Pak Iwan, tadi Anda cerita bahwa titik balik kehidupan Anda Dari anak yang malas tadi ya Gak naik kelas beberapa kali Kemudian ketika tabrakan di Bali Anda koma lima hari Dan itu mengubah hidup Anda Perspektif Anda melihat kehidupan ini jadi berbeda Kemudian orang tua mengirimkan Anda Sekolah di Australia pada usia 18 tahun Anda lulus dengan prestasi yang bagus dan beberapa penghargaan Sebagai seorang arsitek Nah tentu kami ingin tahu kenapa Anda kemudian mengurungkan niat untuk pulang ke Indonesia dan bertahan di Australia setelah Anda lulus sebagai arsitek Oke itu sebetulnya orang tua juga yang berkata untuk Udah kamu disana aja untuk merintis dan mencoba gitu Bukan karena dia tidak sayang pada kita gitu Cuma disuruh merintis gitu Dan disitulah kita mulai dari mulai gambar dari living room kamar tamu kita Satu gambar meja gambar ya Mulai satu kerjaan demi satu kerjaan Kerjaan dapur orang Gambarin pagar orang Tidak usia berapa itu ya? Itu 21 23an gitu Udah mulai gitu Dan dari situlah mulai kita merintis Dari satu rumah Kedua rumah Lalu lima rumah Sepuluh rumah Setelah itu mulai kita tahun 92 Setelah merintis itu masuk ke property development Dari situlah mulailah crown group tahun 1996 dengan proyek skala 280 miliar Belum pernah bikin proyek property development Tapi proyek pertamanya skala seperti itu Langsung dipercaya Di dalam cerita ini dan tadi Anda sudah tegaskan lagi tentang kemitraan Betapa pentingnya ya kita dibantu oleh mitra-mitra kita Nah termasuk saya mau tahu ini soal perbankan Dan seberapa pentingnya sebenarnya akses untuk mendapatkan dukungan dari perbankan? Sangat penting banget Bang Indi karena mau gak mau Kita gak bisa berkembang sangat cepat tanpa dukungan dari bank gitu Dan bank biasanya juga ingin melihat daripada kapasitas kita kerja Dan penting banget cash flow Dan sebetulnya bank itu kadang-kadang kan kita lihat negatif Karena berpikir bahwa bank itu memberikan payung pada waktu tidak hujan Kalau di hujan payungnya diambil benar kan Tapi sebetulnya untuk saya bank adalah mitra yang baik untuk kita Karena bank itu meneliti, research Dan dia punya banyak pengalaman untuk melihat bagaimana proyek ini bisa dikerjakan atau tidak gitu Dan itu penting banget makanya mempunyai mitra bank yang baik dalam membangun bisnis kita gitu Nah dalam konteks pendanaan itulah disini ada Pak Dandi dari HSBC ya Saya senang sekali karena HSBC hadir disini ini juga berkaitan dengan kisah sukses yang ada yang kita dengar tadi Dan tentu saja ini supaya bisa menjadi inspirasi bagi penonton lain yang selama ini ingin melakukan kegiatan ekspor Tapi selalu terkendala oleh dukungan perbankan Nah saya dengar HSBC punya beberapa program untuk mendukung pengusaha-pengusaha Indonesia yang ingin mengembangkan bisnis mereka Bahkan sampai ke luar negeri Boleh cerita apa dukungan yang dilakukan oleh HSBC? Terima kasih banyak ya Bang Andi Dan mungkin setelah lama saya mau bilang sangat ini ya sangat seru sekali ya tadi Bincang-bincangnya dengan Mas Boydowi, dengan Pak Iwan, dengan Bu Rahma ya Itu sangat inspiratif sekali dan pokoknya kita kira semangat gitu Pak ya Itu sangat seru Tapi yang paling penting juga ada beberapa poin ini Bang Andi yang sesuai dengan visi kami Apa itu? Jadi kami itu adalah lampaui batas ambisimu Bang Andi Lampaui batas ambisimu Jadi itu sesuai kan, tadi kan dari Zero to Hero, dari Nol, Jungkil Balik Terus banyak challenge tadi Pak Iwan bilang orang-orang bisikin udah nyerah aja gitu kan Itu kan sebenarnya bisikan-bisikan yang menghambat untuk sampai ke ambisi kita gitu ya Makanya kamu dari HSBC bilangnya harus melampaui batas ambisimu Nah satu itu Kedua mengenali masalah tadi Bang Andi bilang connection ya Mengenai ekspor, tadi juga Mas Boydowi bilang ekspor, Bu Rahma bilang ekspor Nah kita di HSBC itu kami sudah habis dari tahun 1865 Bang Andi 152 tahun Bang Andi berdiri dunia Itu juga jaringan global kami Itu 70 negara Bang Andi Jadi kalau tadi Bu Rahma bilang udah ke Amerika, ke Finland Nanti kalau punya ke lain boleh kita bantu, Bu Mau ke mana lagi gitu ya boleh Atau 70? Bisa Bu Benji plastik juga tentu Benji plastik juga bisa, nanti kan baru-baru Cina Pak Nanti bisa ke yang lain-lain lagi gitu Kalau Pak Iwan udah pasti udah jelas ya Cross border Nah jadi itu kami nah Di Indonesia sendiri Bang Andi kami kan baru integrasi Jadi kami dengan bank lokal kami Tadi dengan partner bank lokal namanya TT Bank Ekonomi Raharja Bulan April kami integrasi jadi satu ya Dan kami sekarang punya cabang di 29 kota di Indonesia 99 cabang Jadi jaringan lokal dan global yang sangat luas ya Untuk mendukung pebisnis lokal Juga bertemu dengan pebisnis antar negara gitu kan Jadi ini connection yang lokal dan global gitu ya Nah itu Nah kemudian tadi Bang Andi menaik produknya gitu ya Emang pas kali sih Jadi kalau kami itu dari trade finance Jadi harus yang kami itu kan namanya trade finance Trade finance itu Trade finance adalah pendayaan perdagangan Jadi kalau export misalnya Bang Mas Fedowi Export kan kadang-kadang ada order Mungkin perlu dana nih Buat bikin berproduksi ya kan Nah itu kita misalnya namanya pre-export Atau pre-shipment finance Untuk ada order Kita bantu dengan pendayaan Nanti pada saat barang dikirim Kan biasanya ada tempo tuh Ya Bang ya Tempo mungkin sebulan, tiga bulan gitu ya Nah kita bisa diskonto Supaya cashnya lebih dulu diterima di muka Jadi bisa dipakai buat yang lain gitu kan Nah untuk import juga kita bisa kasih import loan Kita bisa kasih LC ya Bang Andi ya Terus juga untuk domestic nih Kita bisa total financing Jadi kalau punya buyer Punya supplier Kita bisa biayain juga gitu Baik Mudah-mudahan ini didengar juga Oleh penonton ya Yang selama ini mungkin punya kendala Betul Dalam konteks dukungan dari bank Dengan semua dukungan dan fasilitas yang diberikan ya Oleh HSBC ini Apa sih harapan anda dan teman-teman di HSBC? Harapan kami ini mungkin Kami mau menjadi partner Tapi Pak Iwan bilang mitra ya Mitra yang untuk maju juga ada Perlu mitra kan Nah kami ingin menjadi mitra Untuk supaya bersama-sama Berkembang Biar lebih maju lagi Lebih sukses lagi bisnisnya Sama-sama kita jalan bareng Nah juga mungkin Kami juga ingin memberikan Misalnya kayak sekarang Kita juga ingin mengekspos nih Kalau kita punya masyarakat Indonesia yang baik Kita bawa juga ke luar negeri Kita kenalkan dengan partner kita Dengan tim kita di luar negeri Juga kita memberikan market update kan Tentang jadi Sebenarnya bukan hanya pendanaan Kami juga bisa memberikan Banyak sekali informasi kepada Semua masyarakat di Indonesia gitu Kalau yang mau ekspor kemana-mana Kita punya Mungkin negara ini seperti apa Itu seperti apa gitu ya Jadi intinya itu Bang Andi Kami ingin Kami komit di Indonesia Kami sudah Dengan integrasi tadi Kami sebenarnya di Indonesia Sudah lama sekali Bang Andi Kalau boleh tahu ya 1884 Di Indonesia 133 tahun Indonesia mungkin gak tahu ya Saya masih di Di luar angka 33 tahun Nah sekarang kami dengan integrasi Malah makin kuat lagi gitu kan Jadi Kita sangat ingin untuk Fisinya ya Kita komit di Indonesia Kita mau supaya Semua kita Bangun barang Atau Bekembang barang Maju barang Sukses tahun sama gitu Pak Ya Baik Terima kasih Pak Andi Ya Jadi ini ada harapan juga Bagi semua pengusaha yang selama ini Mungkin punya kendala dalam soal dukungan perbankan Maka HSBC Hari ini dari Pak Andi Mewakili HSBC Menjadikan penjelasan Nah Kembali ke Pak Iwan Bisakah dibagikan kepada kami semua disini dan penonton di rumah Apa nilai-nilai yang ideal yang sebaiknya Mungkin ya Juga dilakukan atau dijalani oleh pengusaha yang ingin sukses Nomor satu punya lah impian yang besar gitu Maksud saya adalah hidup saya sebelumnya itu gak punya impian yang besar Sehingga aksi saya dan kerja saya tuh responnya karena impian yang kecil ya kerjanya juga kecil gitu Itu satu Nomor dua adalah Sekelilingilah dengan orang yang lebih pintar dari kita Hidup saya berubah karena mentor-mentor dalam hidup Oke Contohnya waktu saya lebih mudaan sedikit mungkin 5-7 tahun lalu Saya sering banget kumpul dengan Pak Ciputra dan Pak Robi Johan Oke Saya banyak banget belajar dari mereka Yang ketiga Yang ketiga adalah Jangan gampang menyerah Karena Queers never win and winners never quit Sekarang boleh tahu Bagaimana Anda mensyukuri hidup Anda dan memaknai perjalanan hidup Anda Good point banget Bang Andi Suatu saat saya memberikan makalah untuk buku Ketak Bodes kan Ditanya Kalau ada satu kunci dalam hidup Anda Ya Kira-kira Apa itu satu kunci Itu Saya bisa bercerita tentang motivasi Fokus Taba Dan belajar lebih banyak Mentoring lebih besar Tapi setelah saya lihat kembali gitu Bang Andi Saya percaya begini ya Bahwa hidup kita ini adalah karunia Segala yang kita dapat sampai hari ini bukan karena kita hebat Bukan karena kita baik Tapi karena Tuhannya baik Nah Waktu saya Berbisnis Mencoba untuk membeli rumah kepada keluarga sendiri Yang rumah kita mau beli gak pernah dapat-dapat Tapi pada satu saat yang tepat Eh rumah yang kita mau cari itu Dapat Dan dengan harga jauh lebih murah daripada yang kita pikir gitu Nah Maknanya adalah Hidup karunia dan semuanya akan indah pada waktunya Saya percaya itu ya Baik menarik dan tentu saja Di belakang anda ada satu perempuan yang hebat ya Kita berikan plus ya Untuk Ibu Diana Dan sebelum kita tutup Saya ingin mengundang kembali ini Mas Baidowi dan juga Bu Rahma Kembali ke atas Dan saya minta Pak Dandi ya Untuk ke atas Katanya mau kasih kenang-kenangan sebagai apresiasi ya Pada orang-orang yang hebat ini Silahkan Dari sini ke sana Supaya kameranya mudah mengambil gambarnya Supaya saya kena juga Pengen ngerti tahu ya Oke Ini Krishna Krishna ya Wow Krishna Oke Apa Bapak Thank you Pak Untuk Ibu Rahma Apa yang dikasih Tokonya Sinta Sinta Makasih Dan terakhir Untuk Mas Baidowi Toko apa yang diberikan Kedewo Atau Bima ya Terima kasih Terima kasih Pak Dandi ya Terima kasih Ini memberikan semangat kepada kita semua Dan di ujung ini Saya akan berbagi cerita Karena Cerita Bu Rahma Cerita Mas Baidowi Pasti menarik sekali Dan juga Pak Iwan ya Tapi kebetulan hari ini Yang kita akan bagikan adalah Buku tentang Kisah Hidup Pak Iwan Without Borders Dan penulisnya Katanya sudah ada disini Pak Teguh Ya Silahkan Ini dia penulisnya Terima kasih Pak Teguh Dan Tentu saja Buku ini Sudah saya bagikan kepada penonton Di studio Penonton sudah terima? Ya Boleh kasih lihat? Iya Bahagia? Bahagia Iya Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tonton competitors Terima kasih Sampai jumpa terima kasih Serih Terima kasih telah menonton!